Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menunjukkan hasil dari retrofit plastik ya, ini untuk projeknya menggunakan altis ya, proyektor altis atau VRZ, nah ini semuanya plastik, bagian belakangnya dan menggunakan U7 mini, untuk dudukan elektrik lab ini ada di sini, ini untuk lubang kabel, seperti biasa, dudukan elektrik lab yang saya taruh di situ, ini untuk bagian dalamnya, oke, bagian dalamnya seperti ini, dia agak dan memang lebih susah, jauh lebih susah daripada proyektor altermarker seperti ini ya, ini proyektor lat altermarker, nah karena ini bagian bawahnya kecil, bahkan dia masih longgar jauh banget itu, sedangkan di bawah, dia di-tighten ya, ada bagian belakangnya sama, ini belum ditutup ya, hanya saja dudukan ini selalu saya bertahankan, tapi untuk altis tidak bisa, karena hatchingnya yang terlalu besar, dan saya tidak akan memotong hatchingnya, supaya tetap optimal dalam membuang panasnya ya, nanti untuk lubang ini ada di sini juga, oke, ini sehingga 7% lah, karena yang bagian susah hanya bagian, ngemal bagian belakangnya aja ya, nah untuk altis, dia tidak bisa banyak bergerak seperti ini, karena menggunakan elektrik lab link, tidak se-banyak ini ya, karena bentuk proyektor altis yang seperti ini ya, besar sekali nih, terus bagian bawahnya jauh lebih besar, jauh lebih long ke bawah, karena ada kipas, oke, seperti ini, sedangkan si mata vario, turut si pintu, bisa dibayangkan, lebih long seperti ini, kalau dia, mengambil bawahnya, maka, lensanya akan jauh ke atas, ya, oke, kita lihat, ininya altis, oke, ini ya, seperti ini, biasanya kita pasangkan, seperti ini ya, oke, untuk kedudukannya masih sama, dengan yang lainnya, masih ada di sini, kedudukan lastingnya ya, nanti ini, oke, kemudian kita pasang, kemudian kita pasang, untuk kedudukan elektriknya, levelingnya di sini ya, tetap sama, seperti yang lainnya, seperti sebelumnya, dan jangan lupa, untuk membalik angel S, biasanya kalau sambungan ini ada di bawah, itu akan terlihat zelek, sedangkan di atas juga, toh juga nggak akan kelihatan, jadi nggak ada angel S, bagian angel S yang terlihat putus, bagian sini, dia akan full, hampir semuanya, hampir rata-rata, pekerjaan saya, saya taruh ke atas ya, saya pindah ke atas bagian sini, dua-duanya, baik itu CCFL, atau kristal halos seperti ini, kalau untuk kristal halos, sedikit susah, karena dia harus mengubah, lubang dudukan baru, harus membuat lubang baru, untuk kakinya, sedangkan CCFL, hanya membuat lubang di atas, dan tinggal, ngebalik saja ya, oke, sekarang kita pasang elektrik levelingnya, jangan lupa memasangkan karetnya ya, seperti ini, ini ada dudukannya karet ya, kemudian kita pasang, ini selalu saya, usahakan untuk bisa dibongkar pasang, supaya, jika saat, suatu hari rusak, akan mudah untuk menggantikannya, kita kencangan, jika sudah kita putar, oke, lihat saja, seperti itu ya, oke, untuk manualnya kita lihat, oke, kemudian kita tutup, ini kabelnya cukup banyak ya, karena menggunakan lampunya RGB, jadi ya, wajar, oke, seperti ini, dulu, oke, wajar, oke, 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 tentunya hal yang menjelis yang memposesnya adalah bagian sini ya pertama bagian sini sudah diukur ini menggunakan disini ada dudukan ecu ya tentunya harus sudah maksimal segini dan kita ngakalin bagian depannya saya selalu mempertahankan bagian ini biasanya pada dibuang asal dipotongnya seperti ini tapi saya usahakan utuh kalau untuk bagian sini ini tidak akan terlihat ya karena penikah tertutup bodi bagian sini ya tapi untuk bagian sini selalu saya pertahankan supaya lebih bagus nah kesulitan tingkat kesulitan artis ini adalah dia mundur sudah mentek segini ini ada maksimal sudah tidak bisa ditawar lagi sedangkan maju dia cuakannya sudah hampir habis tapi tentu saya pertahankan biar seperti ini kalau untuk bagian sini nanti dia terlihat dari luar saat bodi dipasang ya seperti ini oke dan dia punya ruang gerak sedikit tidak seperti ini yang punya ruang geraknya banyak jadi biarpun pakai elektrik leveling tidak asal pakai elektrik leveling dan gampang karena disini dia butuh ruang gerak yang luas yang lega ya supaya bisa naik turun oke untuk snack saya akan promosikan menggunakan water printing ya ini menggunakan water printing ini belum dipernis akan saya pernis untuk promosi-promosi water printing yang mau silahkan langsung capri ke nomor yang tadi di video awal ya ini untuk unmak nanti mau dipasang model BMW menggunakan altis juga menggunakan altis BMW dan ini cukup sulit karena bagian belakangnya sama nanti harus dicoak ya nanti videonya nanti akan saya upload ini sengaja saya ukur kemarin hanya untuk ngemal doang nanti tetap akan sama seperti ini ya lagi ya seperti ini oke untuk water printing saya rasa lumayan bisa saya jadikan promosi-promosi ya ini water printing ya masih bahan ya oke cukup murah sekali ini water printing ini saya beli dengan panjang 2 meter hanya sekitar Rp75.000 sampai Rp80.000 ya oke kerjaan saya juga masih numpuknya RACB terakhir masang terakhir masing-masing modi retropi tulang dan nanti kita lihat hasilnya setelah di retropi tulang ini pemasangan sekitar sebulanan dari pemasangan atau semingguan waktu itu kemudian biar menyesua dan dikosin modi retropi tulang menggunakan link kacang oke oke ya oke saya rasa ini reviewnya ya untuk vario dengan koji altis ya tidak semudah menggunakan koji akarmata seperti ini ini hanya tinggal di bagian belakang tutup kemudian jadi tapi cukup sulit juga karena menggunakan double angel S oke terima kasih jangan lupa subscribe dan follow kami di video.com sedikit tambahan untuk cowokan-cowokan yang mau rapi seperti ini gunakanlah ini kopi knif ya ini pisau ukir ya ini cukup membantu karena pekerjaan-pekerjaan kecil bisa saya kerjakan dengan pelan-pelan ya cowok-cowokannya oke terima kasih jangan lupa subscribe